Menyambut uluran tangan lewat wujud kepedulian. Hari demi hari, insan seci tidak berhenti menapur benih kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Benih-benih tertabur tua yang indah menanti di hari depan. Meringankan penderitaan sesama lewat wujud ulas asih dalam tindakan nyata. Dengan ketulusan hati, insan seci saling bergandeng tangan untuk memperpanjang untayan tali kasih berbagi berkah tanpa pamri. Merasa terharu lah saya kalau melihat keadaan mereka. Dari hati kecil, ya memang harus dibantu lah seperti itu. Bagi insan seci, penderitaan orang lain merupakan penderitaan sesama yang harus dipikul bersama. Sikap hati yang berduli kepada sesama tanpa memandang perbedaan inilah yang menjadi wujud nyata atas kasih persaudaraan. Kehilangan harapan. Harapan yang telah sirna memutus semangat kehidupan, membawa keterpurukan, dan juga penderitaan. Seperti halnya sosok Francisca yang tengah terbaring tak berdaya. Nggak kuat lagi berdiri, jadi nggak usah jalan, ya terpaksa di kamar. Ya karena serba kekurangan aja ya, saya ngakuin serba kekurangan gitu. Sekarang pagi masa pandem begini. Saya merasa kekurangan gitu. Nggak bisa seorang, nggak bisa jualan usaha apa gitu kan. Ya sangat sedih lah, biasa saya bisa dagang gitu kan. Bisa cari duit terus sama suami saya, ini nggak usah apa-apa gitu. Saya memang usah sedih. Ya kita bersyukur aja sih. Pasti bersyukur ya, apa yang kita ingin dah. Apa yang kita punya, sedikit-sedikit ya, kita bersyukur. Makan juga sadanya, kita bersyukur gitu kan. Membangkitkan kembali asa yang nyaris padam, itulah yang selalu menjadi tekat para insan seci. Menjadi perpanjangan tangan untuk berbagi berkah, bersama-sama menyongsong hari esok yang lebih indah. Oh, senang banget saya dipunjungin. Sangat senang gitu. Buda suci benar baik gitu. Besyukur banget gitu saya mendapat bantuan dari Buda suci gitu kan. Kalau nggak, dari mana saya juga, saya menyaksukur dapat bantuan dari Buda suci gitu. Kebaikan yang dilakukan dengan setulus hati akan menghasilkan kebaikan selanjutnya di esok hari. Bersumbang sih selagi bisa, menjadi berkat bagi sesama di sepanjang usia. Dengan adanya bantuan dari dayasan seci, biar-biar dia bersemangat hidup, makin bersyukur menjalani kehidupan ini.